Silahkan bedah, saya sepeset pun nggak punya duit Rumah itu asli atau cuma settingan dan itu semua terjawab di situ Ya di situ juga udah gue tanyain apakah dipungut biaya ya Dan Pak Maman waktu itu jawab tidak sama sekali Nah tapi teman-teman di komen ada yang bilang Kayaknya nggak mungkin ya nggak dipungut biaya sama sekali Pasti ada uang pajaknya minimal 5-4 jutaan keluar Terus buat uang-uang buat ininya juga katanya yang kerjanya gitu ya Nah komennya kurang lebih kayak gini ini komennya Nah di video kali ini gue juga mau review bedah rumah lagi Tapi spesialis gue pengen angkat tentang hal ini Apakah benar bedah rumah itu diangkut biaya atau dipungut biaya maksudnya Apakah benar dipungut biaya atau emang gratis gitu ya Nah makanya tonton aja video ini untuk menjawab itu semua Gue ucapin makasih banyak buat yang udah nonton Semoga videonya bermanfaat Maaf-maaf kalau ada salah kata atau informasi bisa dikoreksi ya Seperti biasa di kolom komentar Nah seperti biasa ya di video ini juga sekaligus gue mau review rumahnya ya Jadi kita akan lihat nih kondisi rumah ini kurang lebih setelah 4 bulan ya Jadi kan ini April dibikinnya Mei, Juni, Juli, Agustus Ya gue datang ini kalau nggak salah akhir-akhir Juli lah Udah mau Agustus kurang lebih jadi 4 bulanan ya Kita akan lihat kondisi rumahnya setelah 4 bulanan Dan perumahan ini dibangun bareng-barengan sama rumahnya Pak Maman teman-teman Jadi yang rumahnya Pak Maman di video sebelumnya gue review itu Yang view-nya udah 8 jutaan itu Itu dibangunnya bareng sama perumahan ini teman-teman Dan lokasinya juga berdekatan gitu Cuman katanya kondisi rumah yang ini tuh udah lebih parah rusaknya Makanya akan kita lihat nih setelah 4 bulan Kondisinya kayak gimana sih rusaknya Apakah separah itu gitu ya Soalnya ini dibangunnya berbarengan sama rumah Pak Maman Kalau kita lihat rumah Pak Maman masih agak bagus ya Masih terawat Nah kalau yang ini kita lihat nih Apakah masih bagus juga Apakah udah banyak rusakan ya Yuk langsung saja kita tonton videonya teman-teman 3 2 1 Ruka Jaya Saya lokasi di tempat bedah rumah viral yang di channel saya tuh Yang dari MNC Nah ini lagi sama Pak Maman pemiliknya Mau ke tempat bedah rumah Pak Dadang ya Jadi bedah rumah Pak Dadang ini barengan Episodenya sama Pak Maman ini teman-teman Nah ini lokasinya disini Jadi kita ke sawah-sawah ya Jadi ternyata deket Cuman nyeberang sawah aja disitu tuh rumahnya katanya Ini rumahnya Pak Maman yang disamping jalan Yang belum nonton video bedah rumah saya yang viral nih Udah 8 juta view ya Alhamdulillah Nanti saya kasih linknya yang pengen nonton juga di deskripsi Atau di akhir video nanti ya Atau di pin kolom komentar Oke teman-teman ini dia Rumah hasil bedah rumah MNC TV Yang dibangun bareng dengan rumahnya Pak Maman ya Nah ini Pak Maman Tadi ownernya Pak Dadang ya Nah kalau kondisinya yang ini emang agak lebih parah ya Daripada yang punya Pak Maman Lihat deh disini disamping Jendelanya udah Ini kenapa Pak jendelanya Pak Udah di itu Ini yang samping Itu mah udah gitu aja Kebuka gitu ya Jadi Mungkin juga gitu ya Kayu agak basah Kena matahari kan Jadi kayak Ya udah gitu Jadi kayak apa ya Kayak Kayak nendang gitu ya Meledak gitu ya Nah ini dia ownernya Pak Dadang nih Assalamualaikum Pak Nah ini dia teman-teman ya Ini bareng dibedahnya dengan Pak Maman nih Dan kalau kita lihat ya Ini rumahnya sama ya Kayak yang Pak Maman Ada logonya juga disitu MNC Nah ini ada Nomor episode-nya juga ya Pak ya Terima kasih MNC 253 Kalau punya Pak Maman 254 Jadi beda satu episode Nah ini kondisi depannya teman-teman ya Nah ini yang disampingnya ini Pak ya Yang agak melundung ya Tuh teman-teman ya Nah jadi katanya itu karena gak ada tulangnya ya Jadi ini gak ada tulangnya Disambungan gak ada tulangnya Jadi pecah gitu Bukan ketendang ya Teman-teman itu bukan ketendang Emang tiba-tiba pecah sendiri Iya Nah ini dia tiang-tiangnya Kalau dari desain depannya sih Bagus ya Maksudnya pemilihan warnanya juga bagus Motifnya juga bagus ya Ijo-ijo-ijo-nya tuh Gabungan ijo-muda ijo-tua ya Tuh kayak gini Keren sih Nah kita lihat ya Itu juga meletik-meletik pacetnya atas Meletik sendiri itu Jadi ini umur 4 bulanan Semenjak dibangun ya Ini bareng sama Pak Maman Jadi kita lihat bandingin sama rumah Pak Maman ya Gimana Ini juga nih sama udah retak gini ya Itu jendelanya bengkok gitu ya Kayunya Pak ya Iya Tuh bengkok Oke kita coba masuk ke dalam Ini pintunya disamping ya Pintunya kesamping gini Nah Ini juga ditutup tadinya bolong ya Biar nggak banyak nyamuk Jadi emang ini kondisinya Dengan rumah Pak Maman beda ya Nah ini juga kursinya udah nggak ada Karena ditaruh di kamar katanya Iya ditaruh di kamar Jadi biar anak-anak main luas ya Pak ya Iya Karena anak kecil Ini keramiknya Iya ada cucu ya Oh udah ada cucu Iya Nah tuh temen-temen ya Sama kayak Pak Maman Pak Maman juga ada yang udah jebol-jebol gini Iya Jadi emang harus dirawat lagi sih Pak ya Emang dia titip gitu Emang dia titip gitu dirawat ya Terawat lagi Pak Biar awet Iya Alhamdulillah lah gitu Bapak Maman ya udah Alhamdulillah aja ya Alhamdulillah aja Dibantu gitu Terima kasih gitu Iya malah terima kasih banget ya Terima kasih banget Karena Kondisinya kayak gitu Nih temen-temen rumah dulunya nih Kalau pengen Oh udah kayak gini dulunya beneran Iya Udah agak miring ke sebelah sana Wah ini dulunya gini Udah kayak gubuk ya Oh udah kayak gubuk Hmm Dulunya gini sekarang kayak gini sih Alhamdulillah Pak ya Alhamdulillah banget gitu ya Alhamdulillah lah Udah gitu kan dikasih tipi Dikasih meja Meja makan komplit Masih ada tuh awet Tipinya juga masih nyala Pak Nyala Alhamdulillah ada Dapat kipasnya juga sama itu ya Masih Masih Kalau jam masuk juga tuh Masuk Masuk dikasih jam juga Masih juga jam Nah ini kamar Apa dapurnya Sama dapet kulkas juga Kulkas Rakt-rakt juga Kompor Kompor Cuma kamar mani belum kepake ya Kamar mani belum kepake Masalahnya belum ada airnya Ya jadi maaf nih temen-temen nih Ini jadi gudang ya Yang lagi makan maaf ya Tuh Jadi kayak gini tuh Jadi buat gudang Tapi sama ya Desain-desainnya juga Dikasih keramik setengah Karena biar gak kena air Ini juga bencana mau ada air kan sekarang Alhamdulillah Buka sini lah Ya mudah-mudahan ya Bencana kecil Nah ini kamarnya Apa ini sopanya nih temen-temen nih Sopanya Sopanya ditaruh di kamar Katanya biar Gak sempit ya Kasurnya juga masih bagus tuh Kasurnya Terus lemarinya ya Pak ya Iya lemarinya Semuanya Semualah Meja ini lemari belajar Kasur Masih bagus lah Kalau bareng-bareng ma ya Cuman Hanya tadi aja tuh yang luar ya Katanya kan MNC 3 bulan Mau kesini lagi Kalau Pak Maman ma Bapak juga sama gak dibilangin gitu Enggak sih Kalau Bapak gak ya Tapi ada pemberitahuan juga Mungkin kalau ada ini kan Ada istilahnya Dari MNC ya Kita Mungkin gitu ya Tapi sampai sekarang belum ada Oh belum ada ya Kalau Pak Maman katanya 3 bulan mau kesini Tapi kan belum Kalau ini gak ada omongan ya Belum tau ya gitu ya Gak ada omongan ya Belum Tapi Kemungkinan ada kali lah gitu ya Mudah-mudahan ada ya Ini luarnya temen-mudahan Kalau pengen tau belakangnya Jadi itu ada kamar mandi umum Pak Iya Dapat Bapak Lula Itu ada airnya kalau disitu Ada Jadi deket lah ya Kesitu Ini belakangnya nih Kalau penasaran sama belakangnya tuh Ya sekali lagi Kalau dikasih Namanya juga gratis Sudah bersyukur banget Dapat kasih saya Ini Ini Tadi Tadi gak ada Tadinya Oh ini yang Coran Tadinya gak ada ini Oh Bapak kasih lagi Pasti oli dulu Biar agak ngeri Biar agak ngeri Agak ngeri Oh tadinya agak ngeri ya Iya Tapi sekarang kan Masim-masim kemarau Ininya dikasih lagi Bukan dari MNC ya Kirain ini dari MNC-nya Apa fondasinya Bukan ya Nah ini dia Kondisi dari Pak Dadang nih Yang bareng sama Pak Maman Temen-temen Jadi Satu episode tuh Dikerjain bersama Sebenernya Dua hari Dua hari Ini juga sama dua hari pak Dua hari Sama ya Dua hari juga temen-temen Tuh ini desainnya tuh Ya terus juga Ini apa namanya Crew-nya ya Iya Tuh ada artis-artisnya tuh Artisnya siapa nih Pak Saya gak kenal nih Tias Tias ya Tias Mirasi Sama tim Gitu nya Pemandan Tugangnya Bobi Kayak gini ya Alhamdulillah Jadi intinya Emang harus dirawat lagi Pak ya Ini juga Alhamdulillah lah Sekarang belum Belum ada rejeki juga Maunya Maunya ke depan Kalau ada rejeki mah Bikin ini lagi gitu Dilapihin ya Insya Allah Dirawat Insya Allah Supaya awet aja Oh iya temen-temen Disini juga dikasih Kayak Sepeda Oh ini dapet sepeda juga dapet ini Ini sepeda satu Dua Oh dapet Wah Lebih banyak dapetnya ini Sepeda dua Kita kan bertari juga Dapet rumput Dapet rumput Dapet rumput Ini juga Pake dagang Dapet 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 juga Jadi itu juga buat dagang kopi ada Dapet sepeda Itu pangkangan sosis Pak tuh Tuh pangkangan sosis juga Oh dapet juga ini Pangkangan sosis Udah dipake Udah dipake Bantu dikit-dikit juga Iya jadi bantu banget ya Dikasih-kasi gini kan lumayan Kalau beli kan lumayan Ada kayak garasi ya Bukan garasi apa sih Tempat buat naro-naro barang lah Cuma lebih gede ini ya Kalau Pak Maman kan agak kecil Gede ya Mau naro ini Lebih gede Tidak ada tempat Tadinya kan tempat sholat Oh tadinya Tapi anak-anaknya Lah gimana sih Anak-anak kecil kan Jadi tadi buat musholat ya Jadi buat gini aja ya Alhamdulillah Ini temen-temen Ini kan Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi intinya masih aman lah Tapi ini aman ya Pak ya Ini juga Alhamdulillah Keramik juga tuh Ada sedikit-sedikit Tapi Ya gak pecah Oke temen-temen Beginilah kondisinya Barang Pak Maman Tapi ya Mudah-mudahan awet ya Ini setahun Kayaknya cukup lah Pak Setahun-dua tahun Bertahun-tahun masih kuat Asalkan dirawat lagi ya Oke itu Ini liputan untuk Hasil bedah rumah Di rumah Pak Dadang ya Yang bareng sama Pak Maman nih Jadi dia Kursinya disimpan di kamar Biar luas Itu ada TV Dapat semuanya Itu semuanya Meja juga Meja iya meja makan Ya kan Alhamdulillah lah Tuh ini Buat dagang ya Sepeda dua Buat motong rumput Itu pembanggang sosis Dari tukang-tukang yang bangun rumah Juga gak ada yang minta-minta ya Duit ya Gak Gak sama sekali Tuh jadi ada yang komen Gak mungkin gak sama sekali Katanya ada uang buat Pajak segala macem Gak ada Gak ada Alhamdulillah Gak selesai Gak pulang salaman Ya Syukur Langsung pulang Jadi Pak dirawat ya Ya Gitu Mobilnya juga nungguin Jadi buat yang Masih ngeragukan Bayar apa enggak Enggak ya Enggak Bapak ngeluar duit sama sekali Enggak Sebelum dibedah Bapak udah ngomong gini Bu emang bener ini mau dibedah Ya Pak Silahkan bedah Saya sepesek pun gak punya duit Bener saya Langsung dibilang gitu aja ya Silahkan dibedah Tapi saya mau bayar ini Bayar ini Saya gak punya duit Terus terang Tauan sendiri rumah saya Kayak gitu Dari mana Dan berdikaman Gitu Gitu aja Pak Simpel aja udah Gitu Kalau enggak Enggak udah Jadi itu Bener-bener gak ada uang keluar ya Enggak Jadi ada Dua orang udah saksi nih Pak Aman Pak Dadang Bahasannya emang gak bayar Sama sekali ya Enggak Enggak ada pemungutan ya Alhamdulillah enggak Enggak ada pemungutan sama sekali Gitu Enggak Muzik 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 Teman-teman Jadi Kalau dari depan Sama ya Dikasih keramik juga Setengah ya Pak ya Sama dari bahan-bahannya GRC Terus juga Kalau ini Sama Pak Dadang Dikasih inian lagi Karena takut ada rayap ya Jadi Sebenarnya kalau GRC-nya gak Garena rayap Anti rayap kan GRC Cuman tulang-tulangnya itu ya Yang takut kena rayap itu kan Ada tulang-tulangnya Tiang-tiangnya tuh Nah takut kena rayap Jadi dikasih oli Terus dicor ya Karena kalau tulangnya kena rayap Bahaya ya Bisa roboh Jadi Ya itu dia tergantung Kita ngerawatnya lagi ya Kalau Pak Dadang ini kan Inisiatif buat Dikiniin lagi ya Dikasih oli juga Nah ini bagian sampingnya Teman-teman Tuh Ini juga inisiatif dari Bapak ya Biar gak silau ya Jadi Gak hujan Gak hujan nih Desainnya gimana nih ya Salah nih Harusnya dikasih Dikasih topi juga ya Karena kan Indonesia kan tropis Kalau ada daun-daun gini Kena panas Kena hujan kan Bisa cepat rusak Harusnya ada penutupan Biasanya kan rumah-rumah gitu Ya gak tau ini Yang desainnya gimana Beda-beda sih emang Desain Pengennya disini lagi Bikin Iya Kalau Darjaki pengennya Bikin kanopi ya Jadi katanya pengen topi Soalnya ini mataharinya juga Nyemprot ya Kalau sore ya Iya Makanya Kalau musim hujan Pak Musim hujan ngerinya kan Anginnya kan Hujan Banyaknya dari sana Nyemprot ke dalam Takutnya nyeprot ke dalam Makanya maunya nanti ada Kanopi ya Nah temen-temen Tonton juga iklannya Nanti kalau banyak Dapat lagi dari sini Ya kan Dari temen-temen juga Itu bisa ngasih Buat bikin kanopinya Ya mudah-mudahan lah Dari sekinya Pak ya Kita kan gak ada yang tau ya Yang namanya kemarin juga Viral juga Pasti kebetulan lah Istilahnya Bukan kebetulan Semua udah takdir Tapi ya Gak bisa setiap saat viral Emang Tapi ya kita berdua aja lah ya Ikhtiar Tuh ada MNC nya juga Sama ya Logonya Itu gak boleh dicopot Pak ya Gak ada larangan ya Tapi gak apa-apa lah ya Karena udah dikasih juga Jadi Tanda terima kasih lah Dari MNC Dari Pak Dadang Oke Oke temen-temen Begitulah ya Review rumah Pak Dadang Hasil benda MNC TV ya Setelah umur 4 bulan temen-temen ya Temen-temen bisa nilai sendiri ya Kondisi rumahnya kayak gimana ya Nah temen-temen Untuk menjawab yang katanya bayar Udah dijawab ya Alhamdulillah Mudah-mudahan jelas Insya Allah Emang gak bayar lah ya Kalaupun ada bayar Ya mungkin itu dari wilayah sekitar Mungkin dari Pak RT, Pak RW nya Yang kerja-kerja masyarakat situnya Mungkin ya Tapi kalau disini Pak Dadang bilang Kalau emang warga sini support banget RT, RW nya Palurah nya tuh support banget Jadi bener-bener Mereka tulus ikhlas membantu Tanpa minta imbalan lah gitu Nah mungkin di desa lain beda ya Ada yang mungkin kurang kompak Warganya akhirnya Mereka mau gerak Kalau ada makanannya Atau dibayar dulu Nah itu mungkin dari pihak rumahnya Yang bayar Tapi kalau kebetulan Alhamdulillah Warga-warga sekitar Pak Dadang ini Dan Pak Maman ini Kompak orangnya baik Palurahnya juga bagus Jadi mereka tuh sama sekali Tidak menginginkan imbalan Mungkin begitu ya Tadi hasil obrolan kita Makasih buat yang udah nonton Teman-teman Semoga videonya bermanfaat Makasih sekali lagi Kita ketemu lagi Di video Bedah rumah selanjutnya Dadah Terima kasih telah menonton